Hai jumpa lagi kali ini untuk teman-teman penghobi elektronik khususnya yang masih baru belajar jika teman-teman mempunyai kendala listrik di rumah tidak stabil naik turun akibatnya untuk menyolder sering sekali solder tidak panas timah tidak mau meleleh jadi kita akan membuat alat yang dapat menstabilkan tegangan dan juga untuk menaikkan tegangan alatnya sangat sederhana hanya beberapa komponen saja jadi untuk mencukupi kebutuhan menyolder saya rasa sudah cukup karena dulu saya pernah memakainya cukup lama dan karena tegangan di rumah sekarang sudah stabil jadi saya sudah tidak pakai lagi jadi teman-teman butuh kubrok atau boleh juga menggunakan dioda silikon empat biji tapi lebih praktis kita pakai kubrok kubrok dan satu buah elko 400 400 volt untuk mikronya boleh 100 mikro atau lebih terserah ini juga saya dapat dari bekas mesin TV tidak semuanya baru sebagai bahan uji saya juga sudah siapkan di sini ada stop kontak dan juga ada staker jadi coba kita ukur dulu tegangannya di sini untuk tegangan tegangan normal ada di 219 terbaca normal untuk tegangan di sini 219 cuma untuk teman-teman yang punya kendala kendala listriknya tidak mau stabil seringnya drop boleh dicoba trik ini kita pasang aja dulu jadi selayaknya kita merangkai regulator power supply ini juga sama caranya untuk polaritas plusnya kita pasang di plus kita pasang jumper dulu kita pasang kita pasang jumper kitapung kita juga jadi kurang lebihnya seperti ini kemudian kita pasang untuk jalur outputnya yang ke stop kontak kita pasang ke helco selanjutnya selanjutnya kita pasang kabel yang dari staker selanjutnya kita pasang kabel coba kita ukur dulu tegangan AC nya 216 216 kita kasih beban solder yang tadi saya gunakan untuk percobaan kita pasang disini kemudian kita pasang kita ukur menggunakan skala DC disini menggunakan skala DC disini 270 jadi seandainya di tempat teman-teman tegangan turun dari 220 menjadi 180 volt atau 170 volt ada 50 volt ada 50 volt penurunan 50 volt penurunannya seandainya menggunakan rangkaian seperti ini dari 220 ke 270 ada kenaikan sekitar 50 volt jadi kalau misalnya tegangan AC turun ke 170 nanti DC nya akan terbaca 220 volt DC jadi kita supply solder nya menggunakan tegangan DC jadi seperti itu maka solder teman-teman akan panas kembali seperti semula oke seperti itu caranya tegangan naik turun maksimalnya ada di 270 oke mudah-mudahan bisa dipahami jangan lupa tonton video saya yang lain ada banyak video yang sudah saya upload mudah-mudahan semuanya bermanfaat terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya